Intro Munafri Arifuddin kembali dipercaya menjadi Direktur Utama PT. PSM Dengan penunjukan ini, Api akan melanjutkan tugasnya sebagai bos PSM Makassar PT. Persaudaraan Sepak Bola Makassar atau PT. PSM Akhirnya sepakat menunjuk ke Munafri Arifuddin sebagai Direktur Utama Perusahaan yang menaungi tim Juku Eja Kesepakatan ini diambil setelah PT. PSM menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Dalam rapat diputuskan, Api kembali akan melanjutkan tugasnya sebagai orang nomor satu di PSM Makassar Munafri Arifuddin sudah menjabat sebagai orang nomor satu di PSM Makassar sejak tahun 2015 lalu Selama itu, Api mampu membawa skuad Juku Eja konsisten berada di papan atas Liga 1 Bahkan meraih trofi juara Piala Indonesia tahun 2018-2019 Namun catatan manis Munafri tercoreng setelah PSM Makassar mendapat sanksi dari FIFA dan NDRC terkait tunggakan gaji pemainnya Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya